Lokasinya... Dari kamar mandi Gua sampe gini Wah gila gua baca ngerapal mantra Jumal Kliwon Engga itu ternyata ekstrasmi Hahaha Gua padahal gua udah ngebuild Hai kami dari Cast Film Pelet Talipocong Bersama Saya Phil Kusumo berperan sebagai Adam Dan saya Keira Shabira sebagai Anissa Saya Emma Waroka sebagai Susan Saya Ranipa sebagai Amanda Saya Tommy Babab sebagai Hansip Saya Mila Sepkirini sebagai Tiara Dan hari ini kita mau ngobrol juga ngebahas film Pelet Talipocong Yeay Masih inget gak? Masih dong Oke Kalau dari point of view nya Adam Disini Adam ini adalah seorang pria yang memang dia Orang susah karyawan pabrik teh Perkebunan teh Yang dia ini memiliki mimpi dia pengen jadi orang kaya Dia pengen sukses dan dia jadi cinta sama Pemilik dari pabrik teh tersebut Ada ibu Susan Dan Ternyata Ambisi dia untuk menjadi orang sukses itu adalah pengen Menggunakan jalan pintas Jadi dia pakai lah si Tali Pocong ini Dijadikan sebagai pelet dan pemikat Dan gak cuma ibu Susan Tetapi dia memiliki juga Love interest cinta lamanya dia Dimana namanya adalah Anissa Jadi konfliknya itu berputar disitu Dan juga tentunya membahas soal Gimana sih sekuat apa Pelet Talipocong Dari point of view nya Adam gitu Ya sebenernya Ya kalau Susan Pastinya Ada suatu Apa ya Sifat si Susan ini yang memang Arogan Karena dia kan single parents yang punya anak satu Hana Ya jadi Dia mandiri dan dia sangat Mapan gitu Jadi melihat Karyawannya tidak dengan Mungkin Menyinggung perasaan karyawannya Yaitu Adam Sehingga akan terjadilah Tadi Dia pengen menguasai Tapi Susan jelas menolak Karena tidak merasa satu level Dan akhirnya Disitu Muncul kekuatan dari si Pelet nya tadi Seperti itu sih kurang lebih Jangan spoil lagi Hahaha Oke Boleh dijelaskan sedikit gak tentang karakter kalian masing-masing? Dari Keira Duli Keira Duli Oke Kalau Keira sendiri berperan sebagai Anissa Anissa ini adalah anak dari seorang Ustadz Yang mana Memiliki Apa ya Sifat yang mungkin Aku melihatnya sih lemah lembut Dan juga Solehat Ya Rajin Mengajin Ya kan Pokoknya yang benar-benar Wanita idaman lah ya Di kampung tersebut Yang bisa membuat Adam sendiri Terpikat Dan memang udah Kayaknya udah Cinta lama ya Betul Karena mereka satu sekolah Masa sih? Iya Hahaha Nah itu aku sebenarnya juga heran Aku gak naik kelas berapa kali ya Hahaha Kakak kelas ya Kakak kelas ya Kakak kelas ya Tempat sekolah ya Iya maksudnya Satu sekolah kan bukan berarti satu kelas Mungkin Anda menjaga pintu gerbang Oh Satpam ya Kayaknya anaknya Satpam Oh iya 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 Nah Suhana Kalau aku disini berperan sebagai Amanda Ada anaknya Mami Susan Aku ini manja Banyak banget ya Maksudnya Manus manja grup Hahaha Nah aku tuh yang berontak Ehm Pernikahan Iya Pernikahan Mami Mami sama Adam Mami sama Adam Kalau Gue Babab Berperan sebagai handship Dan ada satu partner lagi Mungkin dia lagi sibuk Jaga di kampung lain mungkin Bang Ocit Senior Senior Jadi Gue tuh Itu berdua sama Bang Ocit Jadi kayak Icebreaking mungkin di film ini Jadi gue Penyegar mungkin yang tadinya Takut-takutan Disegerin dulu lah Amah Bang Ocit Amah gue mungkin ya Tapi asli seru loh Maksudnya aku ngeliat beberapa Scen-scennya itu Yang mereka tuh Komedinya terus Taktokannya seru banget sih Iya Enak banget Bang Ocit juga Enggak yang Enggak yang Senior gue harus Yang lucu enggak Tapi dia ngasih tau ke gue Beb kayak gini Beb kayak gini Oh jadi kerjasama Jadi buat ngamanin kampung juga Dari pelet-pelet yang lain Iya Dari Teror si pocong ini ya Iya Kalau Mila Oke kalau aku Mila sebagai Tiara Yaitu adik dari Kak Anissa Kak Hirshabira Kalau karakternya sendiri tuh Cengeng sih Dan juga penakut pastinya Gitu Yes Adam itu Kalau aku ngeliatnya Sebenernya Karakter dari Adam ini Cukup menarik Menariknya dalam artinya gini Secara Secara kejiwaan Psychologically nya Memang semua orang Semua manusia itu Pasti pengen kan Untuk mencapai titik dimana dia Mencapai kesuksesan gitu Tapi Banyak sekali orang-orang yang Tidak mau berproses gitu Nah itu yang aku lihat dari Adam Bahwa Segala sesuatu itu harus Instant Padahal kita tahu ya Semua yang instant itu Pasti hasilnya tidak akan Baik dan tidak akan Berlangsung lama Betul Pelajarannya Gitu Jadi Semua yang karbitan Dan Semua yang karbitan itu Pasti tidak akan berlangsung lama So basically Perjalanan Adam ini nanti Di karakter ini Aku cukup Tertantang adalah Karena dia memiliki layer yang cukup Banyak gitu Dari seseorang yang Orang biasa gitu Tapi Sejalan yang waktu Dia semakin mengenal Dengan namanya Persekutuan dengan iblis Persekutuan dengan jin Dan lain-lain Membuat dia semakin masuk ke arah Yang lebih dalam Dan lebih dark Lebih gelap So that's really interesting Buat aku ya Ya sementara kalau Si Susanya ini Dari karakternya yang Wanita mandiri Kaya Terus cantik Dan percaya diri Banget gitu ya Karena memang Setelah suaminya gak ada Kan mewarisi semua Pabrik teh itu Tapi kemudian hancur lebur Semuanya karena Ya itu tadi Dengan Apa Terkait dengan Dengan si Adam ini Seperti itu Seperti itu Bagaimana pendapat kalian sendiri Menurutkan filmnya Pellet Ya Pellet sendiri sih Menurut aku sendiri Pasti ada ya Cuman Beda-beda Caranya kali ya Untuk Pellet Alip Kocong sendiri Pernah denger Tapi kayaknya itu Kayak cerita Zaman Betul lah gitu Tapi ada di berita terakhir Ya menarik sih Karena aku Berita terakhir Ada satu kuburan yang dibuka Dan Pocongnya itu Udah beradul Dengan talinya udah pada hilang Ya Jadi itu tuh Sebenarnya ada beberapa berita Aku tuh sempet iseng Untuk scrolling gitu kan Untuk observasi Dan juga riset tentang Pellet Tali Pocong ini gitu Dan ternyata Begitu aku googling Itu banyak banget Turunannya berita bahkan Kayak masuk di beberapa Website untuk TV nasional gitu Bahwa Telah terjadi pencurian Di Sidoarjo Di Lamongan Bahkan ada satu berita Yang menyebutkan Untuk seseorang yang dia Berusaha untuk lulus Tes CPNS Itu dia nyuri Tali Pocong Oh my god Karena Tali Pocong itu Macem-macem gitu Kayak manfaatnya tuh Bukan untuk Menaklukkan hati seseorang Atau idaman Tapi untuk kekayaan juga Judi juga tuh Untuk bekerja Dan kayaknya Bukan rahasia lagi Di Indonesia praktek Untuk hal-hal doik itu Sangat masih Berjalan dengan sangat marak Apalagi di saat orang-orang Ngerasa aku susah banget sih Cari Apa Kesempatan Ekonomi Kayak jodoh Kayak gue pengen sama dia Gue pengen banget dapetin dia Jadi ambil jalan pintas Kayak gitu masih banyak di Indonesia So kita mau angkat film ini tuh Supaya biar tau Bahwa lu kalo ada Bikin kayak gitu Ini ada konsekuensinya loh Kompong film pelet Kompong Kayak gitu Bentar banget Maaf sih Masa sih Abis minum kopi Adegan apa sih Di film ini yang paling kalian punya? Dari aku yang Yang Eh susah juga sih Dari aku yang paling itu ya Seru yang itu Tiba-tiba itu aja Pokoknya jatoh aja Gimana caranya? Dengan spoiler Adegan apa? Adegan apa? Adegan yang dimana Itu pengambilannya terakhir Itu Pengambilannya terakhir ya? Oh iya Oke Saya hati-hati sekali nih Pengambilannya terakhir Dan kebetulan Memang Itu Adegan yang Cukup berat Jangan gitu Adegan yang Gak apa-apa Itu kan gak bojar ya Adegan yang cukup berat Dan memang Butuh Konsentrasi tinggi Waktunya terbatas Waktunya tuh sangat Mepet banget gitu Karena kita seperti kita tau Kalo film horror itu kan Kita mulainya dari jam 8 gitu ya Pokoknya malam hari ya Iya Tapi karena itu Karena itu Scene itu tuh intense banget Dan melibatkan banyak orang kan Gitu Hampir seluruh kampung itu loh Dan hujan Dan hujan segala macem Jadi Dikejar ini juga Dikejar matahari Udah Mapa yang penasaran ya Nah Mapa yang penasaran ya Itu efok banget sih Itu bener-bener itu Wah kita scene-nya berat dan Ya Alhamdulillahnya Aku salut sama Gey gitu Maksudnya ketika dia kepepet Dia memaksimalkan Kepepet waktu Karena dia harus berangkat Ke somewhere gitu kan Terus dia kepepet waktu Aduh Ini aku harus ngejar Tapi ketika itu Ketika semakin dia terdesak Performancenya dia akan semakin keluar gitu Kayak akhirnya aku bilang Keren oke Dia bilang Oke gue cabut ya Gitu deh Jadi itu loh aku mau flight ke Korea Pada saat itu Dan mau study Jadi memang But you did great Oh thank you so much Thank you thank you It's such an honor Pokoknya itu kayak berat Tapi kita alhamdulillah semuanya Semuanya We did great anyway Dan kita bisa Laluin dengan baik Dan itu yang menurut aku yang Penasaran banget tuh Hasil dari buru-buru nih Kayak gimana nih Jadinya scene-nya gitu Karena itu scene-nya Ya golden scene kita Ya Kalau aku sih Emang ada yang aku tunggu-tunggu tuh Dalam arti pengen cepet-cepet melalui itu gitu Pengen cepet-cepet selesai Apa itu Apa itu Oh maksudnya ini scene Scene ya Ya scene-nya gitu ya Karena aku belum pernah dalam seumur hidup aku tuh Harus berkencan dengan seekor kocong gitu ya Nah Nah itu ya Gue kayak Gue pengen tau pengambil Dan ternyata alhamdulillah pengambilannya untuk bertemu dengan kocongnya itu Sangat smooth Dan artistik Iya Tidak ada yang Apa Cip murahan Atau Menjual sensualitas Gak ada sama sekali Ya vulgar Tidak vulgar Sama sekali Jadi boleh nanti silahkan dilihat Ya Hasilnya Bagaimana di Prabu Apa Emma Waroka itu bertemu dengan si kocong Di peraduan gitu ya Sakit Baku apa nih dengan kocong Aku hanam Pakenya sih baku cek Tapi gue gini Iya Jadi gitu Nila Kalau aku mungkin pas adegan sama kak Anissa yang di kamar kali ya kak Spoiler gak nih Oh Enggak sih Itu harus dilihat tuh Itu yang mungkin aku yang terkena salah sasaran dari kak Adam Dah itu aja Takut spoiler banyak Iya Pokoknya itu gila Pokoknya yang di kamar ya Iya yang di kamar sama kak Kiaram Itu gila berat tuh Itu gila berat tuh Kalau saya sih adegan komedinya ya Enggak ada yang serupnya Saya penasaran adegan Bang Ocit Jadi lagi rapat warga Dia masih sempet-sempetnya godain cewek gitu Itu di luar On set atau di luar set tuh Godain-godain cewek Oh maksudnya adegannya Tapi di luar set juga kayaknya emang begitu sih Kejadian mistis apa yang terjadi saat shooting Waduh Waduh Ini mau disebutin satu-satu Ini aku bukan Lokasinya Lagi sekarang di lokasi nya Satu-satu kali ya Tapi yang paling Paling ini deh Maksudnya yang paling mengerikan Maksudnya banyak banget pengalaman emang ya Padahal aku tuh ya Udah di Ini loh Apa Nek Rukiah Sebelum berangkat Terus aku kayak di Kasih Di protect lah ya Ya di protect Didoain dulu Gitu Terus aku juga Pokoknya berangkat itu Udah Ibarat itu udah punya tameng Banyak gitu ya Tapi sampai disana Itu udah lokasi Yang di perkebunan teh Kan ada mes tempatnya Pegawainya disitu Nah kebetulan memang Yang lain tuh Ada sebagian udah pulang Kira udah pulang Aku gak ketemu Kira ada lokasi Tapi Masih ada Mila Jadi kamar Aku dapet Kamar agak Menyamping gitu lah Gak satu tempat Sama yang lainnya Nah di kamar itu Untung aku berdua Asisten aku ya Ehm Dan kita Disambangi Bener-bener Dari kamar mandi Gua sampe gini Dari dalem Dari dalem Dari dalem Kamar mandi Di dalem kamar Dan itu gak ada siapa-siapa Terus gua bilang kayak Cici Tiktok Cik Cik Tiktok Cik Gua bilang gitu Iya Mamski Hah Tau gak Tapi reaksi gue Gua tuh gak yang gimana Gua langsung Eh siapa sih Gua langsung kayak gitu Terus Itu kamar kan Masih ketutup ya Udah Tutup aja Mamski Masih ketutup kan Jebret gitu kan Pas udah Gua duduk lagi Di tempat tidur Terus gua bilang Gua liat neta sama Eci Wah Gak bisa merindingnya Minta ampun Gitu Gua kabur Gua lari Keluar Tau gak sih kamar mandi Gua tinggalin itu Gak bisa kebuka Musuh di jebol Oh iya Musuh di jebol Haduh Oh berarti Lu gak mandi disitu ya Gak ngerti Tapi Anong tuh Jangan dong Ini misalnya dimasukkan nih Iya Gua gak mandi disitu Gua gak mandi Tapi gua kan udah yang bersih-bersih Terus gua dapet ini Kayak gitu Nah itu di mesnya ya Satu lagi ada yang di lokasi rumahnya aku Haku Kitahana Yang aku pake mobil merci tua itu Itu di setnya di belakangnya itu Bener-bener cuman aku dan Kembali lagi Eci Yang denger Berdua doang Lagi di make up karakter Duduk Kita di meja makan Belakang itu ada sumur Tapi sumurnya udah diperbarui gitu ya Sumur tua tapi diperbarui ditutup Tiba-tiba pas lagi duduk gini Di make up gitu Tiba-tiba ada yang Terus gua gini Itu jam berapa ya Eci? Jam 11 Mau maghrib ya? Oke udah maghrib ya berarti ya Sore itu ya Terus gua gini Siapa yang nangis? Terus Eci, Mamski denger Yang lain tuh gak ada yang denger Iya Denger orang nangis gak? Gua bilang Eh lu denger orang nangis gak? Siapa Mamski? Jadi kita tuh berdua dengerin terus gitu Yang bener-bener Ya itu tadi di kamar sama yang di lokasi Cianjur Dua tempat Kayaknya Mamski curiga bukan Rukia deh Apa itu? Abis muka mata bakin Iya muka mata bakin kayaknya Jangan-jangan Salah pesennya kayaknya Mamski Kayaknya bukan Rukia Kau Ustadz kayaknya kesalahan Gak tau deh gue Tapi yang penting lancar sih Kalo Kera kena gak sih? Ada gak sih disitu? Ada gak sih? Enggak sih Cuman emang serem banget kan lokasinya Memang enak banget Ngerasa aja sih gak yang Jangan sampe dong Mamski Ngerasa aja sih Tapi ngeliat kok ada Suara nangis gak ada Gak ada Hana gak ada juga Kalo aku kan palingan maghrib Eh sore sih Sore ya sore Dan gitu kan dateng maghrib kan Terus aku pikir kan orang-orang rame dong di luar Tau gak sih depan rumah kedua kan Ada depannya tuh kan ada Kayak Kebun-kebun gitu tuh Aku pikirin orang-orang disitu Terus pas aku dateng ke lokasi Ih kok gak ada siapa-siapa Kok orang-orang di dalam Lupa Demi Allah aku ngeliat itu sama sopir aku Sama asisten aku Aku langsung ih Mereka semua ngeliat? Hah? Bisa ngeliat juga mereka? Itu jelas-jelas Mamski Itu kayak rame tuh orang Lagi pada Lagi ini ya Pake shooting Itu pas aku liat Ih bukan Ih Langsung aku diem kan disitu kan Next up kali udah pindah ke sopir Aku gak beri cerita Aku gak beri cerita Karena kan baru awal kan aku yang itu kan Jadi kayak diem aja deh Oh my God Yang di rumah itu berarti ya? Iya rumah itu Iya iya Kalo Kalo aku sendiri tuh secara personal gini Aku Alhamdulillah Dan jangan sampe ya Aku bukan orang yang Sensitif dan pekah Dengan hal seperti itu Mungkin aku sama keke ya Gitu Gak terlalu pekah Tapi gini By the way Film ini tuh Disutradarin sama Pak Deddy Mercy And I Really Apa ya Respect him gitu In a way Kayak cara dia Untuk ke direct segala macem Nah Ada satu malam Itu dimana Pak Deddy itu Minta aku untuk Adegan khusus Untuk si merapal mantra Si Adam ini Ketika dia merapal mantra Dalam bahasa Sunda ini Gitu kan Udah nih Udah nghafalin segala macem Aku ulang 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 Ada salah satu asisten yang juga Ngajarin gitu Terus Ya ini bener ya ini Ulang 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 Sampai hari kita take nih Take Dan di rumah yang memang Tempat tinggal Adam Waktu dia masih susah itu Aku beberapa kali Ada 6 kali kali ya Gitu kan Merapal mantra ini Pertama aku sempet nanya gitu Sama si Ada kebetulan writernya Waktu itu dateng ke lokasi Aku nanya Mas ini tuh sebenernya Mantra Beneran Atau Fiktif Atau buatan Dia ngeliat ini Buatan kok Tapi gak ngeliat Wah bener nih Ini buatan apa fiktif Gitu kan Tapi kayaknya fiktif ya Tapi akhirnya aku baca lah itu 6 kali tuh Aku inget Scene itu tuh Beberapa kali lah gitu Terus Pulang lah Aku balik ke base camp Base camp make up Ya kan Disitu tuh ada pohon pisang Emang ini tuh gede Tempat parkir mobil-mobil Setengah tiga Aku inget Balik Karena udah selesai shotnya Terus abis itu Tiba-tiba anak-anak di dalam Ada anak make up Terus ada beberapa talent-talen juga ada di dalam situ Masuk Mil masuk Masuk Apaan sih Kenapa ya Aku juga ada disitu Masuk Masuk Tutuplah gitu Terus ada si telco kita Casting director kita juga Vito Waktu itu bilang Dia bilang Mil Mil masuk Terus aku bilang Kenapa sih gitu Terus mereka bilang Pas aku lagi Pas aku lagi take disitu Mereka tuh gak cuma satu atau dua Hampir semuanya ngeliat tuh si Hantu permen ini Si hantu bungkus ini di pohon pisang Di deketnya mobil itu Dan it's so clear Kayak kamu ngeliat jelas banget Jelas banget It's so clear Dan aku sampe nanya Hari ini hari apa ya Aku bilang gitu kan Jum'at Kliwon Itu hari ini Dan aku bilang Wah gila gua aja ngerapal mantra Jum'at Kliwon Terus aku bilang Wah Pak Deddy parah lu Pak Deddy lu Terus dia ketawa-ketawa gitu Ya gua juga gak tau kan Tapi itu memang Itu sampe akhirnya kita stay disitu Gak berani balik ya Karena basecamp kita tempat tinggal kita Agak lumayan jauh Sampai terang Nunggu sampai subuh Itu jam 3 sih selesai Iya Baru bisa berani Setelah subuh yang udah terang Iya Jadi kita Karena disitu juga kabutnya Tebel banget Gak bisa melihat jarak Di kaki gua gede Iya 4 meter aja udah gak keliatan Jadi memang Bener Luar biasa sih syutingnya Kayaknya Babab sempet ceritain ke gua Ingat gak waktu kita mau sholat Di rumah warga Waktu di bawah hutan Bener gak Terus ada orang yang nanya Mau kemana ak Mau sholat Itu lu bukan Iya Aku juga ini Engga itu ternyata ekstrasmi Hahaha Lu Lu padahal gua udah ngebuild Iya Padahal gua udah takut gua Hahaha Lu kan serius Gua juga Tapi ya suku lah ya Iya Tau-tau dia nongol di samping gua Udah serem kan jalan kecil Wah Sholat umum dimana ya Gak jadi halu Wah mana saya tau Saya juga nyari Tau-tau hilang tuh orang tuh Iya Paji tadi Saya kenal Pak Ustadz Pak Ustadz dimana tuh tadi orang Oh udah biarin ayah lah Jangan sama-sama ganggu gitu ya Eh ternyata Kita udah tegang tuh kan Besok aja ada yang bilang Bang Maaf ya kemarin saya bilang Cabut gak ikin izin Hahaha Gak 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 Syukurlah ya Syukurlah Karena itu kondisi lokasinya Di hutan Kayak gitu Tetep ya Harus komedi ya Ini yang mencoba Express ternyata Kacau Gak jadi menghorror ya Gak Gak bagus Suasatanya yang bikin Oke Boleh di-share gak Saat progresi shooting show Hmm Banyak lah Banyak banget Ya itu sih karena waktu itu sih ya Hujan terlalu besar waktu ya Karena kita yang namanya film horror kan pasti Shootingnya waktunya itu selalu malam hari Ya itu Terus juga dengan cuacanya yang Ada hujannya juga gitu Hujan banget Tentu kita sehat semua sih Wah ada tuh waktu Waktu kapan gue Yang scene-scene yang udah mau hari terakhir itu Hari terakhir gue masih Hari terakhir gue Hari terakhir gue itu Like our beginning ya Ya Of penyiksaan Nah itu Kayak ada hujan yang panjang banget Ingat gak sih Yang kayak lumayan Ya ya hampir seharian ya Hampir seharian ya Itu kasihan sih Kayak tim produksi itu bener-bener ketentaran Kasihan sih Iya malam hari Kemudian kita Seingat aku tuh di daerah Cukgenang Itu temperaturnya suhunya Kalo udah malam itu sekitar berapa sih Kayak 13-15 lah ya kali ya 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 18 kebawah lah gitu It was so cold Kayak menggigil banget Terus abis itu Aku harus disiram dengan air hujan itu Terus itu beberapa kali Sampai aku ada di titik Bilang sama Pak Deddy Udah beberapa scene gitu kan Udah beberapa shot Aku bilang Pak Deddy gue udah gak sanggup Sumpah gue udah gak sanggup Karena udah menggigil banget Itu udah kayak disiram es batu gitu Sampai akhirnya diakalin gitu Yaudah Emil disiram air panas dulu Baru dimulailah adegan itu Tapi it was Karena setengah jam 3 Menuju setengah 4 itu tuh Suhunya makin turun Udah setengah 5 Tapi udah terang Itu udah mulai menghangat Aduh gila tuh beratnya Jadi itu menurut aku challenge yang paling berat Secara fisik ya Gak cuma emosional Tapi fisik adalah Bisa kalian lihat sendiri Di trailer itu Effortnya lumayan Tapi alhamdulillah aku suka Makanya itu orang-orang di kaki gunung gede itu Hampir semua rumah ada Apa? Air hangatnya ya? Ya kan ada air hangat ya kan Ya gue terus berisi Bukan buat bikin kopi Ternyata buat tandet Apa hal baru yang kalian dapat Setelah shooting bersama gue Mungkin Yang gak pernah aku lakuin sebelumnya itu Kayak Ngelawan rasa takut aku Dari tanah Cacing Dan semacamnya Iya Itu sih Yang paling ini Berkesan banget gitu Sampai Waktu aku Adegan sama kakek Ira juga Itu kakek yang nenangin aku Udah-udah gak apa-apa Gak apa-apa Cacing Dibiarin aja Sekarang best friend Beneran gitu Natural banget Karena saking Takutnya Beneran ya Iya beneran Gitu sih dari aku Oh jadi gak takut cacing sekarang? Masih sih Masih sih Kalau aku pribadi yang pasti Nambah keluarga baru Iya gak sih? Iya betul banget Kita jadi kayak Baru-baru Punya bestie baru Kita bestie gak sih? Iya Kita ngerasain dinginnya bareng-bareng Iya Selamat Selamat Senangnya sih emang kompak sih Biarpun cuacanya gak mendukung Hujan Panas Hujan lagi Terus kayak harus nunggu sampai Ya lumayan lama sih Nunggu berjam-jam shooting itu Sampai selesai Pagi, hari, subuh Baru bisa tidur Tapi moodnya kita tuh enak aja Bener Setuju Aku setuju banget Mungkin hal baru yang aku rasakan Itu adalah Karena kita bener-bener tempatnya Ter-isolate banget Iya Jadi ini perkebunan teh Dimana memang cuma ada Mesnya manager Yes Itu pun juga gak pernah ditempatnya Managernya kadang-kadang once in a while Terus sama warga aja gitu Bukan warga Tapi kayaknya mereka karyawan kebunnya Karyawan kebun disitu Bener-bener isolate Dan kita tuh satu sama lain Akhirnya saling ketergantungan Saling bergantung satu sama lain Iya Untuk bikin moodnya tetep bagus Sesama tim produksi Nah kamera Art apa semuanya Semuanya sih Aku tuh ngerasa tuh hangat gitu Walaupun dingin tapi hangat Cik Cuat Produksi lancar Yang penting selesai Ini kita gimana Ayo semangat Jadi saling kasih semangat Lekrunya Kita kesel sama pemain Yang penting Kita harus rap nih Ayo gitu Saling support Saling support Apakah dia punya cerita tentang pelet Kalau abad Oh ya tadi Makanya ini Mamsky tuh udah ngalamin Bener-bener pengalaman pribadi Jadi jaman Jadi valid lah ya Kalau dari mulutnya Mamsky ya Yes valid banget sih Makanya heran juga Kalau gue ditawarin pelet Tari Pocom Ada pelet-pelet Pernah ini bener-bener kejadian Di bulan puasa ya Jadi aku tuh Zaman dulu ya Zaman masih ABG nya Aku pernah deket dengan seseorang Yang sebenernya Aku rasa gak mungkin bisa sama dia gitu ya Tapi anyways Aku jadi bisa deket Deket-deket-deket Terus Sampai gak wajar Jadi kalau misalnya kayak pelet itu Kamu Dibikin inget terus Kalau kamu agak menjauh sedikit Atau kamu gak mau lagi gitu ya Tiba-tiba Ketarik Kayak ada rasa kangen yang luar biasa Yang gak normal Badan juga bisa sampai ke demam Gitu Tapi kalau ketemu sehat Seger buger Itu aneh Gitu Dibawain di Rukia Di segala macemnya Terus bersih Udah Gitu Udah gak pernah ngalamin kayak gitu lagi kan ya Gak Cuma sekali dong Jangan lagi lah ya Nanya Mereksa Mereksa make sure Jangan lagi Yang kedua Yang kedua kan udah Cukup sekali dalam sumber hidup Udah Ini di pelet sama Adam Yang kedua Oh iya dalam film Dalam film Dalam film Menurut kalian apa yang ingin disampaikan dari film ini? Nah itu tadi kalau mau ngelakuin hal mistis Boleh-boleh aja cuma harus siap sama konsekuensinya Boleh-boleh aja Boleh-boleh aja Ya bener juga Ya boleh-boleh aja Tapi lo siap ya sama konsekuensinya Ya bener juga Gak salah Kita gak bisa ngelarang Kita juga gak kenal sama kan Cuma Ya harus siap apa ya Mau ditanggung Semua itu pasti harus dibayar ya gitu Segala sesuatu yang berkaitan dengan setan Dan itu pasti harus kita bayar Dan bayaran itu pasti Sangat berat ya Jadi kayak gitu tadi tuh Mungkin Kalau Buat orang yang mau ngedapetin sesuatu itu Gak harus Cara Gampang gitu Ngedapetinnya Jadi dia melakukan Segala hal Yang Dilakuinnya Gimana ya Agak muter-muter deh Jadi kalau Jadi kalau mau pelet Mau pake pelet Itu mikir-mikir dulu lah ya Iya Untuk mendapatkan sesuatu Gak gampang gitu Yang pasti menurut aku Juga pentingnya Landasan agama sih Ya Wih Anissa banget Ini yang ngomong siapa nih Kera apa Anissa nih Danya dong ya kan Pentingnya landasan agama Terus juga Kenapa tuh Gitu sih Kayak landasan agama yang kuat Dan juga Berdoa yang pasti Selalu sertakan dengan doa Dalam segala kegiatan Karena kita gak pernah tahu Ada orang yang mungkin Gak bertujuan untuk Menzolimi kita Menjahati kita Atau menjahati kita Tapi Kesambet ya kan Bisa aja gitu kan Dari Kanan Kayak ini ya Pengalaman dari orang-orang Sekitar ya Apalagi Kita di dunia entertain Ya kan Gak usah di dunia entertain aja sih Dunia pekerjaan Semuanya Ngobrol Berbincang-bincang Santai Ngomongin soal film Pelet Tali Pocong Jadi kita semua mau ngingetin Jangan lupa Nonton film Pelet Tali Pocong Di Bioskop Yeay Thank you guys